musik oke teman-teman ya pada kesempatan hari kali ini saya mendapati sebuah rombongan kegiatan ini rombongan kegiatan ini melakukan kegiatan hari santri pada hari ini ya tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 2002 sekarang ini dan dalam perjalanan saya kali ini saya akan berhenti sebentar untuk melihat kegiatan anak-anak ini ya kelihatannya aku sangat pria sekali teman-teman sangat rame sekali ini kegiatannya karnaval kegiatan karnaval ini dilakukan oleh MTS Alistiqumah Dugus bersama MI di Beketok ini kalau nggak salah ini teman-teman ya Mari kita lihat Mari kita tonton dalam kegiatan saya hari ini ini perjalanan menuju ke lapangan Dugus ini ya kalau nggak salah ini nanti arahnya mau menuju ke ngebrak di pertigaan ngebrak itu nanti ngambil kanan arah ke grape atau kresek dan disitu ketemu nanti SD SD yang di sebelah utara jalan kita berhenti disitu nanti acara ini akan masuk gang melok di sebelah timurnya SD yang ada disitu ya kita berhenti belok kiri dulu kita berhenti disini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini ini dalam kegiatan melakukan kegiatan hari santri sangat ramai sekali ini ya daerah Dugus kecamatan pungu Kabupaten Madiun nah ini saya ketemu sama ibunya Dugurun seh oboten saking putih dalam ipun Bu ketok pulang berumbun tolong dibantu dalam rekomen subscribe-nya ya jangan lupa tolong dibantu dalam rekomen subscribe-nya saya sampaikan makasih banyak pada kalian semuanya semoga semuanya dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun dan semuanya bisa terselenggara dengan baik dan sukses nantinya ya dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semuanya selalu dalam keadaan baik selalu dalam keadaan sehat senantiasa kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT amin mari kita saksikan mari kita tonton dalam videonya kali ini ya dari anak TK ini sudah berada di lapangan buku sini temen-temen ya jadi untuk anak TK ini kegiatannya menunggu kedatangan rombongan karnaval di tempat lapangan sini Alhamdulillah untuk cuaca hari ini sangat cerah sekali ya temen-temen ya sangat terang sekali tidak seperti hari-hari yang kemarin meskipun masih dalam keadaan pagi kita sering dikuyur hujan terus itu kemarin-kemarin ya tapi Alhamdulillah pas padua waktu acara hari ini cuacanya kelihatan begitu sangat cerah sekali ya ini mungkin rombongan drum band yang dari MTS Alistihomah mendungu sini temen-temen ya nah ini rombongannya sedang melakukan kegiatan drum band dalam karnaval ini kegiatan hari santri ini sudah ditetapkan sama pemerintah setiap tanggal 22 Oktober di daerah kita di negara kita pasti ada kegiatan peringatan hari santri ya ini dari rombongan MI ini mungkin ya temen-temen ya itu dari ibu-ibunya mungkin wali muridnya juga turut mengawal ini ya juga turut mengawal dalam acara kegiatan karnaval peringatan hari santri waktu sekarang ini ya soalnya kasihan sama anak-anaknya kalau cuman dari ibu guru mungkin kurang dalam pengawasannya jadi orang tua murid sebagai wali murid diikut sekertakan dalam kegiatan acara ini wah rame sekali temen-temen ya semarak para pelajar dalam memperingati hari santri ini hari santri nasional tahun 2022 dari anak-anak SD juga banyak sekali yang melihat dan menonton dalam kegiatan karnaval peringatan hari santri nasional ini temen-temen ya pada umumnya kegiatan hari santri nasional ini disambut dengan berbagai kegiatan seperti mengadakan acara pengajian mengadakan bacaan amalan sholawat biasanya juga hingga tablik akbar semua itu dilakukan demi peringatan demi hari memperingati hari santri nasional yang ditetapkan sama pemerintah setiap tanggal 22 Oktober kita sekarang mengadakan peringatan hari santri nasional ya temen-temen ya biasanya dalam rangka memperingati hari santri nasional semua siswa siswi ataupun guru banyak yang di haruskan memakai jenis pakaian atau pusana santri ataupun santriwati ini kita sekarang sudah berada di SDN wungu ya SDN wungu berapa aku kurang tahu ini ya lupa tadi ya temen-temen ya yang ditonton para murid-muridnya ini di sebelahnya sekolah ini nantinya dari arah perserta dari arah dan peserta nanti diarahkan masuk ke lapangan lokasi lapangan ini belok kiri ya sangat rame sekali ini temen-temen ya sangat rame sekali kegiatan pada hari ini sangat meriah sekali aduh banyak orang yang menonton banyak orang yang melihat dengan adanya kegiatan karnaval hari santri pada hari ini dan ini dari anggota bancer yang mengatur lalu lintas yang ada di sekitarannya tikungan arah masuk ini arah masuknya arah masuk ke lokasi lapangan dan ada pula ini ya ada pula yang membawa macamnya tumpeng ini temen-temen ya sebenarnya ini terbuat entah dari apa ya yang kelihatan itu yang ditempelkan di pinggirnya itu merupakan jajanan-jajanan anak-anak ini ya sangat rame sekali ini temen-temen ya sangat meriah sekali mari kita lanjutkan dalam tayangan video kami kali ini ya dan yang di belakang ini merupakan tumpeng yang kedua ini temen-temen ya ini sangat lebih besar lagi ini dari tadi ya itu merupakan tumpeng yang diharap diiring di bawah untuk acara karnaval ini berkeliling-keliling di lokasi kawasan daerah Tungus ini ya tapi mungkin habis selesai acara itu nanti tumpengnya dibagi bersama dengan temen-temennya yang lainnya ya banyak juga ya banyak juga yang memakai baju pakaian kostum ada juga ini ya tapi saya lihat sepertinya ada pakaian pakaian padang sepertinya ya natomiast dan waktu jika kita buat aneh suga yang dareme suga siang pak guru suga yang siang jiang Pak udah haha mati sekarang Mhhh Ternyata sebagian dari peserta sudah ada yang memasuki di lokasi kawasan lapangan tunggu sini ya yang dari silahkan menatang sambil menatang yang di belakang mungkin bagi para peserta yang mengikuti acara hari santri karnaval ini di lapangan tunggu sini hanya berhenti sebentar dan nantinya melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke arah perat ya menuju ke arah Pasar Tugus sebenarnya lapangan sini dulunya itu merupakan lapangan untuk main bola ya sebagai lapangan sepak bola tapi sekarang sudah dirubah sekarang sudah dibentuk sebuah taman-taman bunga dan taman permain untuk anak-anak terima kasih telah menonton! benar-benar rame sekali ya teman-teman ya di lokasi lapangan sini tempat berkumpulnya para peserta karnaval karnaval hari santri setelah melakukan perjalanan dari Tugus dari MTS menuju ke timur dan sekarang beristirahat sebentar di lokasi tempat lapangan sini ya dan ini untuk anak-anak yang masih TK ini mungkin ya ini anak-anak yang masih TK ini akan melakukan kegiatan latihan drumband di lokasi tempat sini didampingi oleh mungkin ibu-ibunya wali murid dan guru-guru dari mereka lapangan ini dulunya enggak seperti ini teman-teman ya lapangan ini dulunya ya sedikit agak keresang lah namanya juga lapangan pula ada jadi pakar pembatasan pinggir juga nggak ada ya sekarang mending ini banyak tanaman-tanaman pohon yang ada di pinggir-pinggirnya lapangan jadi dibentuk-bentuk seperti tempat-tempat taman-taman santai taman hiburan ya mungkin rencananya kedepannya untuk taman bermain ini bermain untuk anak-anak semuanya ini dari SD mana Dek dari SD mana MI apa MI Begeto Oh dari MI Begeto ya kelas berapa kelas 6 Oh mau melakukan drumband Oke terima kasih ya Bu hanya sekali ini anak-anak TK berkumpul di lokasi tempat lapangan-lapangan voli ini ya berkumpul di tempat lapangan voli ini melakukan kegiatan ini latihan di Bramben ini teman-teman ya ini didampingi oleh orang tua mereka ataupun wali murid dan guru-guru mereka semuanya ya namanya pendampingan terhadap anak-anak yang masih kecil ya harusnya sabar dong ya ini dan memang perlu kesabaran yang sangat luar biasa ini kalau ngadepin macam gini ya untuk melatih anak-anak yang masih kecil jalan kegiatan rampen macam gini dan sebagian dari peserta karena bal ini sudah balik kiri ya balik kanan atau balik kiri hahaha dari barat menuju ke timur sekarang kembali lagi ke barat berarti balik kiri temen-temennya yang bertahan di sini ini untuk anak-anak kecil ini ya anak-anak sehingga dia sedang melakukan latihan draben yang menuju lokasi lapangan sini ini terima kasih sudah menonton! meskipun masih anak-anak ini semangatnya tinggi loh semangatnya ingin bisa main drum band dan kita saat ini berada di sebelah timurnya Pasar Nungkus ini teman-teman ya ini sebenarnya sebelah utaranya belakang saya ini merupakan sekolah MTS Al Istiqomah yang ada di daerah Tungkus ini ini mau melakukan perjalanan lagi menuju ke arah selatan dari arah Pasar Nungkus menuju ke arah selatan ini ya ikuti terus dalam perjalanan saya hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sebelumnya kami mohon maaf pada kalian semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati